Intro Selain menonton film dewasa, tertangkapnya seorang maling merupakan salah satu hal yang bisa membuat para warga kompak dan bersatu Tetap selalu wapada dengan barang-barang berharga milik kita agar tak menjadi incaran bagi para maling Kali ini kita bakalan bahas aksi maling meresahkan yang terekam kamera Dalam kejadian yang satu ini memperlihatkan suatu hal yang begitu mengejutkan Terlihat ada dua orang maling yang saling bekerja sama untuk mencuri sepeda motor Namun siapa sangka tiba-tiba si pemilik motor muncul tepat di belakang dan mengagetkan para pelaku Ini terek4.000 motornya jelas perlahan $.993 Enhan hati sudah cukup ya Ayo , Muse Ini yang itu cuma bisa untuk menyentuh Kalau nanti tempen belakang, apa itu? Ayo ona pitil Ini adalah aksi para begal meresakan yang berada di Semarang. Terlihat dalam aksinya pelaku tak segan-segan melukai hanya demi mendapat barang berharga dari korban. Setelah mendapat barang yang diinginkan para pelaku menyembunyikan barang tersebut di semak-semak dekat selokan. Dan barang itu diambil pada keesokan harinya. Beruntungnya para pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan inilah tampang-tampan pelaku yang sangat mempesona bagi para beruk betina. Bapak-bapak pikun yang satu ini sepertinya benar-benar lupa kalau dirinya tak mempunyai helm. Namun saat melihat helm yang ada di motor sampingnya, bapak-bapak pikun ini mengambil helm tersebut kemudian kabur. Sosok merah yang satu ini bukanlah sosok manusia atau babi ngepet. Melainkan jelmaan iblis yang sedang menjalankan rencananya untuk membobol warung bakso. Dan benar saja sosok merah tersebut benar-benar bisa masuk ke dalam area warung bakso dan mengambil barang-barang berharga di dalam. Menurut laporan si pemilik warung bakso, pelaku menggasak uang kurang lebih 3 juta rupiah dan sebuah kotak amal beserta pahala yang ada di dalamnya. Pada pagi buta sebuah aksi pembegalan terjadi dan terekam dalam rekaman video berikut ini. Awalnya ada dua orang pria yang berboncengan dan berhenti di sebuah lokasi. Salah seorang pria turun dan berjalan menekat ke seorang pria yang ada di lokasi itu sebelumnya. Dan benar saja tanpa basa-basi pria itu datang dan langsung mengayunkan sajam ke targetnya. Korban yang tak memberikan perlawanan terkena beberapa kali bacokan. Menurut kabar yang beredar, para pelaku berhasil mengambil handphone milik korban. Dan terlihat korban yang terkena bacokan masih bisa berdiri kemudian mengendarai motornya untuk pergi dari tempat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seorang maling ikan di waduk Cirata Cianjur kepergok dan menjadi sasaran kebahagiaan para warga yang ada di area waduk. Terlihat si maling mencoba kabur bahkan sampai menceburkan dirinya agar bisa lolos. Namun siapa sangka layaknya kepolisian Amerika yang mengejar pelaku kejahatan menggunakan helikoter, para warga langsung tancap gas menggunakan perahu untuk mengejar. Dan benar saja pelaku berhasil tertangkap dan akhirnya adegan penuh sensor terjadi. Selamat menikmati. 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 lagi dibawa ke ini tuh 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 karunnya Oh oh udah lungket ya lungket dalung gunai dalung gunai dalung guna mau peda lung guna mau pek uh besi bawah diamankan kadar tuh tuh itu tadi aksi maling meresahkan yang terekam kamera dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe